Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waibarakatuh 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 Perkenalkan Nama kakak Selaruf Sabotrok Program Studi Gizi Universitas Mamadi Profesor Dator Angka Bisa dipanggil kak Selaruf Nah sekarang kakak mau tanya nih Nama adek-ade siapa? Mulai dari sini ya Namanya siapa? Namanya siapa? Namanya siapa? Acar Acar itu? Tiga Tiga Terus? Dua Safety Safety Ini siapa? Acar Sekarang kita mulai ya Adek-ade suka tau makan jajanan sekolah? Tau Adek-ade suka jajanan apa nih? Kalau di sekolah S Adek-ade suka jajanan apa nih? Kalau di sekolah S Kodong Warahmatullahi Kalian kalau jajanan Jadi kalian kalau jajanan di SD Suka milih karena enak Atau karena murah? Murah Nah ada penyakit yang disebabkan karena makanan loh Yaitu Ada penyakit yang disebabkan karena makanan Yaitu foodborne disease Foodborne disease Yaitu penyakit yang ditimbulkan karena makanan Contohnya Adanya makanan yang mengandung pengawet pewarna sintetis atau Perasa sintetis Apalagi kalian Apalagi kalian pastikan Kebanyakan hanya tau makanan Atau jajanan yang enak dan murah Tanpa memperdulikan kesehatan Kesehatan kandungan dan penyakit yang ditimbulkan Ya Ada beberapa zat berbahaya yang ada di dalam makanan Yang pertama borax Yang kedua Rhodamine bait Yang ketiga formalin Ada yang tau gak borax itu adanya di makanan apa? Tau Gimana ya? Ayo Tocungkan tangan Asyad Ada dimana Asyad? Terima kasih Gak Tar ada dimana Tar? Basok Oh dari basok Ya jadi borax itu bisa ditemui di otak-otak dan basok Terus yang kedua ada Rhodamine bait Siapa yang tau? Biar Rhodamine bait dapat ditemukan di makanan apa aja? Tocungkan tangan Ada dimana? Gorengan Bermen Bermen Jadi Rhodamine bait itu bisa ditemukan pada sirup atau minuman Yang suka diminum gitu ya Terus yang ketiga itu formalin Ada yang tau tentang formalin? Makanan? Tau Apa? Ada yang kasih tau tentang makanan Apa kak? Di makanan pokok? Makanan pokok Makanan pokoknya apa aja wak? Makanan pokoknya Makanan pokoknya Makanan pokoknya Makanan pokoknya Di roti Dan mie Makanan pokoknya Jadi formalin itu bisa ditemukan pada mi basah Dari ketiga penyakit tersebut dapat menyebabkan kanker Yang paling parah itu kematian Terus tumor Dapat mempengaruhi Fungsi otak Gangguan tidur Gangguan Gangguan tidur, gangguan konsentrasi Dan gangguan emosi Jadi sebaiknya nanti Adik-adik minta saran Sama orang tua Untuk bawa bekal Agar tidak jajan sembarangan ya Gak Nanya dulu Ya, sekarang kita quiz ya Kakak mau nanya Sekarang borak itu ada di mana Jungguan tangan yang tahu Atar dulu Atar dulu coba Dari mana Dari makanan Ini dari mana Dari basah Dari basah Dari ciki Yang benar adalah otak-otak dan basok Tiga Pertanyaan kedua Penyakit yang ditembuhkan Karena jajanan sembarangan Siapa yang tahu itu? Atas Siapa? Berapa? Berapa? Apa nama-nama penyakitnya? Penyakitnya Angkat Apa? Engkat Apa? 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 Yang benar itu adalah kanker Tumor Bisa menyebabkan kematian Jadi kita harus apa nih Biar enggak jajan sembarangan Bawa bekal Bawa bekal Terus? Jajan sembarangan Jangan jajan sembarangan Biar enggak jajan sembarangan Kita harus apa? Kita bawa bekal Cici tangan Bawa bekal Dan cuci tangan Terus makan Jadi Biar agar kita enggak jajan sembarangan Sebaiknya kita bawa Bekalkan Sekarang kita menjelaskan Isi piringku Jadi sebelum Ini kiring ya Sebelum kita makan Kita harus mencuci tangan Dengan sabun Berbinum Sehari minuman Kita harus makan Ke piring Itu Laup-laup Dengan buah-buah Itu harus sarta Sayur dengan Makanan pokok Itu harus seimbang Terus Minimal Minum air 8 gelas Per hari Sehari Seharinya 8 gelas Ditambah Aktif jas fisik 30 menit Per hari Paham enggak? Paham Masa lo Setiap harinya Ada Kalau setiap hari Itu Kalau olahraga Enak-enak apa? Bisa jalan santai Lari Atau Push up Bisa Bisa Senang Bisa Siapa lagi Mau bertanya Tiga Ada yang mau bertanya lagi? Saya Apa? Saya Tiga Ada yang mau bertanya lagi? Siapa pakai? Apa pertanyaan pakai? Pertanyaan Siapa? Mau bertanya kan? Aja Berarti kita harus makan Harus ada sayurnya ya kan? Iya Jadi setiap hari Kita makan Terus dengan sayur Termasuk dalam si pereku Dan sepenting untuk Pertumbuhan di masa-masa kalian Tiga Ada yang mau bertanya lagi? Apa? Pertanyaan Siapa? Yang tengah? Pisang Pisang Apa? Mau bertanya lagi? Yot Siapa? Dari asal juga Apa pertanyaannya? Soberry Siapa? Mom Pertanyaan yang bisa dimakan Pertanyaan yang baik dimakan itu Pisang Bisa pisang Bupaya Melon Semangka Biasanya yang gue udah dapet di sekolah itu Pisang kan ya Suka ada Terus Semangka Apel Melon Biasanya suka ada kan ya Kalau sekolah Kasih lo Kasih lo Tempe Boa-boahan atau apa? Boa-boahan Kalau tempe itu Bukan poa-boahan Itu masuknya nabati 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 Kalau kriuk Tahu Goreng Kalau tahu Kasih lo Kalau tahu juga sama Itu masuknya protein nabati Kok nggak terasa? Sama gini Muka yang nabati Kalian tiap hari Ntar besok mau bawa bokal Ke sekolah Kan besok 5 Nggak Kalau masuk sekolah Mau bawa bokal atau nggak? Mau Minta sama orang selanya ya Siapa yang mau Mau tetap makan jajan sembarangan sekolah? Nggak 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 ada Benar nih Nggak ada Nggak ada Nggak ada Loh Kalian Paham nggak sama apa yang Kakak jelasin tadi? Nggak 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 ada Kalian paham nggak sama apa yang Kakak jelasin tadi? Nggak Tentang 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 Terima kasih ya Untuk waktunya Mohon noap Kalau ada kesalahan atau apa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Untuk kalian ya Sebagai tanda Terima kasih banyak Kalau kalian sudah Ikut dari penyeluhan kakak ya Ini untuk Asya Ini untuk Asya Ini Asya Ini ya Terima kasih 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 Papa boleh makan sekarang Boleh Bukan ayah Ayah Ayah